Kita sudah punya rencana kehidupan belum? Poin satu Kalau perlu yang sepertiga ini, kata Allah Hey, dunia itu kan bukan cuma Anda tinggal menapak di sini Ada di atas yang kelihatan langit Ada di perairan lautan bahkan samudera Ada yang Anda injak daratan Maka bikin visi yang panjang Anda cita-cita aktivitasnya mau di mana? Apakah fokus daratan? Fokus perairan? Fokus di udara langitan? Jadi apapun silahkan Karena itulah disusulkan Perhatikan kalimatnya Perhatikan kalimatnya Ada tafakkur, ada tazakkur, ada tadabbur Itu beda Tafakkur itu mengkonstruksikan ide-ide fikiran kita Untuk kita eksekusi ke depan Kalau tadabbur Belajar dari kejadian sesuatu Apa dampaknya bagi kehidupan kita Formasi diolah jadi knowledge Dari situ kita bikin peta sampai ke depan Apa yang mau kita kerjakan? Itu tafakkur namanya Sejak bangun tidur Allah sudah tanya Kamu itu passionnya apa yang mau dikeluarkan? Rencana ke depannya apa? Kamu pengen jadi astronom? Siapkan Makanya masuk fakultasnya Jangan fakultas hukum Akan nyembung Kamu pengen jadi apa? Ahli sains, saintis? Silahkan Apa yang mau kamu riset? Sampai risetnya ditanya Apakah langit? Bidangnya apakah gemintang? Bidangnya apakah matahari? Sang surya? Bidangnya apakah rembulan? Sampai detilnya silahkan kau petakan Nanti ayat-ayat lain mendetilkan Keluar semua turunan disitu Engkau riset di daratan Apa yang mau di riset? Mau jadi ahli pertambangan? Mineral? Ahli tertumbuhan? Pepohonan? Perkebunan? Peternakan? Nanti ada ayat lain yang meriset lagi Anda mau riset di peternakan saja Turun contohnya Eh coba lihat unta Jangan sekedar dilihat Sampai di riset ke intinya Ini contohnya kata Allah Unta Jangan-jangan kamu cuma lihat Tapi gak tahu esensi unta Ulul albab sampai di riset Ke bagian-bagian anatominya Ini contohnya Unta kakinya berapa? Tuh Itu belum ulul albab Dari mana tahunya empat? Dari mana Anda tahu kaki unta empat? Kalau Anda baru lihat langsung simpulkan empat Berarti Anda baru batok kelapa Unta itu kakinya dua Tangannya dua Jangan ketawa Gak usah didebat Saya di Tripoli Ngajar tafsir Saya bawa mahasiswa Praktek semua hewan-hewan yang disebutkan di Quran Ke kebun binatang kami Boleh ditiru satu saat Ustaz nanti Kami bawa mahasiswa Ke kebun binatang Dibikin kelompok-kelompok Kelompok unta Kelompok kera Kelompok gajah Kelompok ular Macam-macam Ada semua Panggil nanti Unta datang Paling gak enak monyet tuh Tapi kera ini penting Karena gini Saya tanya nih Misal Al-Baqarah ayat 65 Kan disitu disebutkan Ada sebagian Yahudi Dikutuk menjadi kera kan Kenapa kera bukan tikus Itu adalah rahasianya Kalau anda gak pernah riset Anda tidak akan pernah merasakan Pengetahuan mendalam di ayat itu Sekalau lutut anda bermasalah Silahkan dahulukan telapak tangannya Kalau anda merasa kuat Nyaman Gak ada masalah Silahkan dahulukan lututnya Tapi kesimpulan hadisnya Kata Keifatul Rahman Rumusnya Gabungkan Jangan lihat tua dan mudanya Jangan anda simpulkan Anak muda turun Pakai telapak tangan begini Tua Maksudnya apa? Maksudnya fleksibel aja Kadang-kadang kan anak muda Main bola cedera kan Lutut gak bisa Pakai telapak tangannya Jadi ini bukan masalah Telapak tangan atau lutut Masalahnya adalah Apa yang nyaman bagi anda Cuma dua itu yang bisa digunakan Dari iti dan kesujud Kalau gak pakai telapak tangan dulu Pasti lutut Yang salah pakai kepala duluan Ngajinya begitu Kalau kita Sampai ke situ tuh nyaman Oh Gak pakai oh Saya bilang tuh ya Aanya pulang ketawa-ketawa aja Tuh berdua tuh Itu yang membahagiakan tuh Datang orang sedih Pulang-pulang senang Itu mahal sekali itu Itu mahal Nah demikian teman-teman sekalian Kalau kita itu Baru sepertiga iman tuh begitu Taji Nah teman-teman yang belajar Hadisnya keluarkan Nanti detilnya bagaimana Itu kan baru dipetakan tuh Oh saya lulus tahun sekian Kalau perlu tiga tahun Saya lulus dari UMnya ini Petakan Saya itu mau datang ke Tripoli Sebelum merangkat Itu saya sudah petakan Sampai ke tempatnya Saya bilang saya minta foto-fotonya Dimana asramanya Dimana kelasnya Dimana perpustakaannya Dimana masjidnya Berapa jarak asrama ke masjid Jam berapa saya mesti masuk Jam berapa keluar Jam berapa istirahat makan Itu saya petakan Apa pelajaran di tahun pertama saya masuk Saya minta ke teman-teman yang sudah ada disana Kirimkan bukunya Supaya saya pelajari sebelum saya datang Datang pertama kesana Saya cek masjid Saya ukur jaraknya Saya masuk perpustakaan Saya petakan semua ruangannya Ini ada empat ruangan Kanan ini khusus untuk buku-buku A, B, C dan sebagainya Kiri untuk ini Atas untuk karya ilmiah Yang ketiganya keempat untuk riset Itu semua saya petakan Nah itu baru sepertiga Detilnya bagaimana Masuk kelas turun hadis Hadis muslim Nomor hadis yang ke delapan Kata Omar bin Khattab Sampai akhir hadisnya Ini menunjukkan tipikal cara penuntut ilmu yang hebat dan dahsyat Jibril menyamar jadi penuntut ilmu datang Untuk menunjukkan Anda yang pelajar Begini cara belajarnya Datang dengan persiapan Shadi Dubayadis Saari Shadi Dubayadis Saubi Maaf Mengenakan pakaian rapi dan bersih Mahasiswa mau ke kelas mandi dulu yang rapi Pakai pakaian yang bersih, yang nyaman Ya Orang yang pintar itu Yang cerdas itu yang sungguh-sungguh Kelihatan dari tampilannya juga sudah kelihatan Datang baik-baik, bagus Supaya semangat belajarnya Lalu yang hebatnya itu gini Wala yura adaihi atharu safari Gak kelihatan bekas-bekas mampir Kalau memang mau ke kampus, ke kampus Langsung tujuannya Intinya apa? Supaya gak terganggu fikirannya sebelum datang ke kampus Ini mau ke kampus Mampir dulu, makan mie 5 meter, mampir makan bakso 5 meter lagi, beli ini Begitu nyampe ke kampus yang diingat bakso Ilmunya tinggal seperempat Dosen juga begitu Jangan sampai masuk ke kelas Membawa beban-beban Selain beban untuk pengajaran Masalah rumah Selesai di pintu gerbang kampus Jangan dibawa ke kelas Masalah dengan istri Selesai Jangan sampai masuk ke kampus Dapat objek nih Marahnya ditumpahkan ke mahasiswa Tidak keluar ilmunya Setelah itu apa? Duduk paling depan Fajallah sa'ilan Nabi SAW Orang beriman, mahasiswa hebat beriman Duduk paling depan Nanya Ya Muhammadun akhbirni alil islam Nanya, gak paham? Tanya Baca dulu persiapan Gak paham? Tanya Tugas guru itu bukan menjelaskan Memahamkan Anda Dari A sampai Z sampai detil Bukan Tugas guru adalah Mendetilkan kebingungan Anda Setelah Anda membaca Apa yang tidak Anda ketahui Pastikan nanya Setelah itu Jangan keluar sebelum paham Karena itu Antara masuk dengan keluar Beda Masuk belum kenal Keluar kenal Masuk belum paham Keluar sudah mengerti Itulah beriman itu seperti itu Jangan ada orang Mahasiswa beriman Duduk paling belakang Gak pernah nanya Absentit Minggu tenang gak tenang Mau belajar Pinjem potokopian teman Itu belum beriman yang full Jelas Jelas Nah itu visi Tinggal sekarang terapkan di bidangnya masing-masing Maaf masih ada waktu ini Masih aja ya Itu bagian pertama Lalu adaptasi nih Adaptasi Supaya Anda bisa turun tangan Menjadi manusia global Kita itu kan tiga sifatnya Masih di dunia Satu Adalah warga dari daerah Dua warga nasional Tiga warga global Apa kontribusi Anda untuk beradaptasi di tiga bagian ini Gagasannya apa Idenya apa Itu spirit Quran surah 9 di ayat 122 Jangan sampai Anda lulus dari kampus Anda gak ngerti Gak punya gagasan Gak punya ide Punya ide gak mau ngeksekusi Tidak Hanya mampu urun angan Tidak bisa turun tangan Siapkan dari sekarang Punya ide Punya gagasan Anda orang mana Jogja Jogjanya di mana Dibantul Apa masalah Anda dibantul Mitigasikan Kalau bisa sebelum masuk kampus Itu kata Quran itu Wali yung ziru Kaumahum idha rajau ilaihim Petakan daerah Anda butuh apa Sehingga pulang jadi solusi Secara nasional Negara kita butuh apa nih Indonesia Apa yang kurang Sumber daya alam banyak Mana yang belum dieksplorasi Ahli di bidang apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini Setelah itu Jadi warga negara global Dunia butuh apa Untuk skala Indonesia Oh saya akan berkarir nanti di Sumatera Dari sejak sekarang Pelajari bahasa Sumatera Saya akan berkarir di Jawa Jawanya di mana Bagian barat di Sunda Pelajari bahasa Sunda Sehingga Anda sampai ke sana Bisa beradaptasi Saya teman-teman Saya tidak pernah berangkat ke satu negara Kecuali saat pulang dari situ Saya pelajari bahasanya Untuk balik lagi Saya bisa dengan bahasanya Saya sampai sekarang belajar Saya belajar bahasa Jepang Watashiwa Indonesia Adidas Saya Adi dari Indonesia Saya belajar bahasa Perancis Selamat pagi Selamat pagi Saya belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris pakai Saya ke Belanda kemarin Saya pelajari bahasa Belanda Ini pagi Selamat pagi Kita punya tetangga Filipina Saya pelajari bahasa Tagalog Jadi apa yang kita akan hadapi Tampilkan ke depan Supaya nanti adaptasinya mudah Nyampaikan gagasannya itu sampai Itu visioner namanya Dan itu baru sepertiga iman Oke Sekarang ini ada Pak Rektor Pak Gunawan Rektor di dunia Begitu meninggalkan dunia Rektornya hilang Gelar ini yang panjang Ini gak dipakai lagi Izin Prof mohon maaf Ini yang dokter Insinyur Kemudian MP IPM ASEAN Injournal Itu masuk alam kubur Tempat kedua waiting room Ganti semua jadi almarhum Ganti semua Tahu artinya almarhum apa? Almarhum itu artinya Yang disayang Allah Berarti alam kubur Itu bekalnya beda dengan dunia Ya Bekalnya beda Eh mohon maaf Anda dari Jogja saja Kesini mau ke Malaysia Apakah bekal yang disini Berlaku di Malaysia? Belum tentu Mata uang sudah beda Kebiasaan tidak sama Toilet disini itu seribu Mungkin toilet disana Lima ringgit Bisa Udah beda Semakin jauh tempatnya Semakin beda keadaannya Ini pindah ke wet room Di Barzah Alam kubur Bekalnya beda Saya itu paling menarik Kadang suka pengen ketawa Tuh begini Sudah gak punya bekal Ke alam kubur Terus pengen disayang Itu pusing saya tuh kadang-kadang Ya Sudah gak punya bekal Dunianya menyimpang Bahkan melebihi hewan Anda bayangkan Sapi makanannya apa? Rumput Ini ada orang Makannya aspal Padahal pintar Sapi Gak punya akal Gak pintar Jalan yang harusnya Proyeknya 15 cm Dia makan 10 tuh Tinggal 5 Anda bayangkan Dunia dia korupsi Dunia dia nyogok Dunia dia nyuap Dunia dia bertentangan Dunia dia melakukan Tindakan kriminal Lalu dia pulang Ke alam kubur Pengen disayang Gimana tuh? Maka bekal kubur Itu beda Dengan bekal dunia Karena itu Semua yang ada Di dunia yang melekat Ditinggalkan Telah meninggal dunia Bukan meninggalkan tempat Dan waktunya saja Tapi sekaligus Meninggalkan Semua fasilitas Artifisialnya Ini dicopot nih Ini dilepas nih Pakaian ganti Pakai kain apa? Kavan Nah jangan ringan Menyebutkan kavan Kavan tuh laki-laki Dua kain Coba cek dari sekarang Itu ada kantongnya gak kavan tuh? Dunia banyak kantongnya Karena banyak yang diisi Kain kavan Saya sampai dari sekarang Supaya siap-siap ya Kain kavan tuh gak ada kantongnya Karena memang yang dibawa Bukan isi dunia Gak akan masuk Itu handphone-handphone anda Yang canggih-canggih Buat merekam Buat bikin status Itu gak bisa dibawa Ke alam kubur Wah siap Papa Kalau meninggal Handphonenya Sertakannya Nanti kalau kangen Miss call aja Miss call Miss call Zaratin Syarayarah tuh Gak kepake Gak kepake Itu yang perempuan ya Kain kavannya berapa tuh Perempuan Mahasiswi ibu Kain kapannya berapa Lima Banyak amat Si amat aja gak banyak Tuh Dua plus satu Bagian kerudung Jadi perempuan tuh Di alam kuburnya Kain kapannya pake kerudung Makanya disiapkan Dari sekarang kerudungan Supaya nanti Saat masuk kubur Malaikat gak bingung Ini di dunia gak pake jil Bapak pake kerudung Masuk kubur Dikerudungin Malaikat bingung Cie cie Nah ini visi Kalau kita siapkan Dua per tiga tuh Kurikulumnya banyak di Quran Al-Baqarah 153-154 Kenikmatannya Ali Imran 169-171 Makanya Quran itu Bukan hanya kitab bacaan Kalau cuma baca Dapatnya pahala Quran itu pedoman hidup Kalau dipraktekan Dapat kesuksesan Kebahagiaan Bonusnya pahala Realnya akhirat Keluarkan Kurikulum kematian Ini bagus juga Kalau dibuka Fakultas kematian Psikologi kematian Kan sudah ada Sudah ada Komarudin Hidayat Kalau gak salah Nulis buku itu Psikologi kematian Jemikin kurikulumnya Pakar kehidupan Sudah banyak Pakar kematian Kurang gitu Kenakan meninggal Iya kan Ini kan menariknya Kampus itu kan Laboratorium Ketika masuk Mempelajari Apa yang akan dikerjakan Keluar dari sini Jadi pakar Pakar bidang pertanian Pakar bidang arsitek Pakar bidang ABC Dan sebagainya Pakar kematian belum ada Padahal semua orang Pasti mening Saya sekarang Ini yang berpikir begini Sahabat Nabi Namanya Hudaipah Aliamani Hudaipah itu Anti mainstream Orang bahas surga Dia tanya neraka Orang tanya Nikmat kubur Dia tanya siksa kubur Sahabat protes Ente ini anti mainstream katanya Ya beda sendiri Kenapa sih tanyanya begitu-begitu Kata Hudaipah itu begini Kalau anda tanya surga Itu wajar Semua pengen kesana Tapi kalau gak tahu neraka Kan gimana bisa menghindari sifatnya Kalau anda tanya Nikmat kubur Itu wajar Itu harapan Tapi kalau gak tahu Penyebab tentang siksa kubur Bagaimana kita bisa menghindarinya Saya sering melihat Anak-anak dari kecil Sampai dewasa Sudah kenal malaikat Tahu namanya Tahu jumlahnya yang pokok Tapi pada gak kenal setan Itu yang menyebabkan Banyak terjebak di dalamnya Karena gak kenal setan Satu waktu Majlis publik bikin kajian Viki setan Supaya tahu Malaikat 10 Setan berapa Yang pokoknya ada 9 Tapi 9 dengan 10 ini Kinerjanya sama-sama Satu provokator Yang kedua motivator Betul disebutkannya sama 88 kali Malaikat 88 Setan 88 Saat kita bangun Malaikat sudah sampaikan Makanya saat Anda dengar adhan Allahuakbar Allahuakbar Cepat sudah adhan Pernah merasa begitu? Itu malaikat Tapi ketika selesai adhan Tenang baru madhan Baru komat Baru adhan Setan aja belum nyampe Nah itu setan Setan Nah setan itu jenisnya bukan satu Yang pokok 9 Ada setan godain orang sholat Tahu namanya? Namanya khanzab Nih 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 Kalau Anda belum takbir Ini fokus begini nih Siap sholat Tapi begitu takbir Kata Nabi di Abu Daud Perhatikan Allahuakbar Maka setan Mulai memprovokasi Mulai bertugas Ingat ini ya Ingat itu ya Sampai ada orang sholat Gak sadar berapa rokat Sedang menunaikan sholatnya Anda kalau belum sholat Fokus begini Kalau sudah takbir Semua yang tidak pengen Diingat Ingat semua Gak percaya silahkan Tarduhurnya Anda sholat Ini kata-kata saya Cuma kebelingan Yang dahsyat apa? Kenapa yang digoda DKM Kalau jamaah satu digoda Yang lain datang Tapi kalau DKM digoda Dan DKMnya rusuh Jamaah males datang DKMnya begitu gak mau Setan rumah Ada Namanya Dasim Perempuannya Dasimah Muslim perempuannya Soim perempuannya Muslim perempuannya Muslimah Soim Dasim Pernah gak satu kali Anda masuk rumah Rumah yang siang-siang biasa Semua ruangan Anda datangi Singgahi Tiduran Kedapur biasa Kok malam-malam tiba-tiba Kedapur jadi gak nyaman Kamar mandi siang biasa Malam-malam kok jadi aneh Awas lo putih Rambutnya panjang Suaranya juga Hati-hati Pernah begitu Nah itu setan Namanya Dasim Kata Nabi Kalau Anda masuk ruangan Termasuk ruang kelas tuh Hati-hati Ruang kampus Gak ada kampus-kampus yang Oh ini hati-hati nih disini Ada penampakan Gak ada Jin itu hanya menampakan Pada yang kerasukan jin Gak ada Jin itu disebut jin Karena tersembunyi Lawannya ins Nampak 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran Ya ma' syarol jin niwal Wa ma' khlaqtul jinna wal Nah jin itu artinya tersembunyi Jin tersembunyi Fitrahnya gak nampak Tersembunyi Jadi kalau ada jin melakukan penampakan Itu jin sedang punya masalah Luar dari fitrah Apalagi manusia yang cari-cari penampakan Nah baliknya Ins itu nampak Kelihatan Realnya ada Jadi kalau ada nanti mahasiswa Masuk ke kelas sembunyi-sembunyi Masuk-masuk Itu mahasiswa itu sedang Menjadi Menjadi pribadi yang keluar dari fitrahnya Balik ke tadi Masuk kelas Masuk ruangan Tidak ada yang mencekam Solusinya kata Nabi Ketika anda masuk Ucapkan salam Assalamualaikum Maka setan yang ada disitu Berkata kepada temannya Kita tidak punya tempat menetap disini Kalau anda tidak ucapkan Dia berkata pada kawannya Pada kawannya Kita punya tempat menetap disini Itu yang membuat rumah kadang-kadang gak nyaman Ruangan gak tenang Saya ajarkan ini pada anak-anak Walaupun anak kami masih dini Anak saya yang nomor satu sekarang Dulu tiga tahun saya ajarkan Kak Masuk kamar Ucapkan Assalamualaikum Ada setan disitu namanya Dasim Kalau gak diucapkan nanti kakak diganggu Itu dia masuk kamar Langsung dia praktekan Sebut namanya Assalamualaikum Dasim Lari itu Alam kubur siapkan Terakhir Sebagai penutup Kan ujung akhirnya surga Sahabat Ali bin Abi Talib Dulu sudah komen Kalau nabi Sahabat komen Itu sikap kita Cuma dua Like and subscribe Gak usah di komenin lagi Gak usah banyak diperdebatkan Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Manusia ini aneh Manusia ini aneh Pengen ke surga Tapi tidak menyiapkan bekal yang benar Untuk memasukinya Kadang ada yang menerjemahkan ekstrim Pengen ke surga Tapi masih mengerjakan Amalan neraka Gibah itu Gosip itu Amalan neraka Kata-kata tutur yang baik Itu amalan surga Pengen ke surga Tapi masih suka gosip Tidak ustaz Saya tidak begitu Bagus Tidak seperti dia Tuh dia mau Nah itu Maka bagaimana menurunkan kurikulumnya Gampang aja Ini bagian terakhir kita Surga pintunya ada berapa Tuh Anda tuh pengen ke surga Tapi gak tahu pintunya Gimana masuknya Turunkan kurikulumnya Ada delapan Sesuai amalan Yang tertinggi Firdaus Jannatul na'im Jannatul ma'wah Darussalam Terus Jannatul aden Tengah-tengah tamannya Sampai Firdaus Keluarakan Itu karakternya Sifat-sifatnya Turunkan jadi kurikulum Tunggangi selama hidup di bumi Semuanya bentuknya karakter Sifat Untuk mengiringi kegiatan kita di dunia Jadi Anda tidak harus Jadi kiai Jadi ustaz Tidak harus Silahkan jadi rektor Jadi dosen Jadi dekan Jadi mahasiswa Jadi pedagang Pebisnis Silahkan Nah karakter yang dibangun Karakter surgawi Misal Saya pengen masuk surga Firdaus Keluarkan ayatnya Quran surah ke-23 Ayat 1-9 Apa ciri-cirinya Sampai Anda temukan kalimat Ini Allah langsung yang memberikan statementnya Ada hambaku Calon penghuni surga Firdaus Yang sedang beraktifitas di bumi Apa ciri-cirinya Pada aflahal mu'minun Iman Sungguh dia sukses dan bahagia karena imannya Iman mengantarkan kesuksesan Kebahagiaan sampai ke atas Yang saat di dunia itu Dia sholat khusyuk sekali Bukan hanya sholat Kalau surga biasa Sholat selesai Tapi kalau Anda ingin jadi kalangan elit di surganya Sholatnya khusyuk Maka silahkan jadi rektor Jadi rektor Rektor yang khusyuk sholatnya Jadi gubernur Gubernur yang khusyuk sholatnya Jadi presiden-presiden yang khusyuk sholatnya Jadi pedagang-pedagang yang khusyuk sholatnya Kalau pengen masuk surga Firdaus Kalau dia bicara Berbuat Dia berkata Bertutur Berbicara Bekerja Berperilaku yang penting-penting Kalau enggak penting Enggak usah dia bicara Kalau enggak penting Enggak dia kerjakan Ini acara penting enggak? Oh penting Ayo kita lakukan Bagaimana formatnya? Surga Firdaus Jadi bukan sekedar datang Kumpul Ketawa Makan-makan Pulang Itu belum masuk pada golongan demikian Semua yang dikerjakan Yang penting apa? Fisinya apa? Bermanfaat enggak? Substansinya apa? Firdaus Dia kelola hartanya Supaya Allah rida Jadi nyari kerja itu Supaya dapat harta Supaya ibadah Bukan cuma kaya Kalau kaya dunia Semua sahabat Nabi Termasuk yang pebisnis Itu nyari harta Kayanya itu Supaya mendapatkan rida Allah Untuk surganya Bukan status Makanya kata Nabi Kalau umatku kaya Itu biasa Maaf ya Yang Islam ini Yang muslim Kalau kaya Jangan sertakan kebanggaan Karena Nabi pun menilainya biasa Walaupun Anda misalnya Crazy risk dan sebagainya Kata Nabi biasa Yang Nabi khawatirkan Yang tak mampu Mengelola kekayaannya Itu yang disebut Orang-orang biasa Mulung Saya pernah dapat Allahu Akbar Di Jogja kejadiannya Masa-masa Buya Syafi'i dulu Ada dua orang Suami istri Pemulung Mulung 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 Dihitung itu Sampai mendekat Idul Adha Begitu terkumpul Datang Ketamir Masjid Dikiranya Ini mau Mendaftarkan diri Sebagai bagian Dari penerima Korban Karena tiap tahun itu Bagiannya masuk Disitu Datanya masuk Begitu datang Oh namanya Bapak Ibu ya Oh bukan Ustaz Kali ini kami Pengen berkorban Itu Masya Allah Disiapkan teman-teman sekalian Ini sebelum mendekati Idul Adha Disiapkan uang Nabung dari mulung itu Untuk korban Kami tahun ini Pengen berkorban Bukan ingin mendapatkan Bagian dari korban Bayang gak Jadi dia mencari Dengan memulung Dengan keringatnya itu Untuk sekedar Memenuhi cintanya Kepada Allah Apa hadiah yang Allah Berikan Bukan sekedar Diterima korbannya Tapi diberikan Hadiah haji Dengan OYNH plus Orang yang Dengan tenaganya Dia ingin mendapatkan Cinta Allah Allah undang datang Ada orang yang Kayanya luar biasa Statusnya tinggi Kehormatan dengan Hartanya luar biasa Hartanya begitu Melimpah Hanya untuk haji pun Belum masih memiliki Kemampuan untuk datang Bayangkan Itu yang Nabi khawatirkan Kaya Tak mampu Mengelola kekayaannya Itu sama Punya suara Tak mampu Mengelola suaranya Begitu ada yang ceramah Ikut ceramah Begitu tausia Ikut tausia Laki-laki juga sama Begitu khutbah Jumat Bikin khutbah yang baru Kumpulkan terakhir Itu yang kita turunkan Karena itu Bikin visi panjang Dan saya tutup Itulah sebabnya Kenapa sholat pertama Disebut dengan subuh Jadi panjang-panjang Saya terangkan tadi Dari mulai jam 4 Sampai sekarang Itu pengantar sebetulnya Intinya ini Intinya Jadi maksud saya gini Kita tuh ngerti Kenapa kita dipanggil Sholat namanya itu Itulah sebabnya Kenapa subuh Subuh itu Dari kata osbah Apa artinya osbah Artinya adalah Sesuatu yang sudah Disiapkan dengan Rencana yang matang Jadi kalau ada orang Arab Tanya ke ifa osbah Bagaimana kabarmu pagi ini Maksudnya Anda punya Rencana apa yang akan Dieksekusi Visi Anda apa Sifatnya disebut Dengan subuh Wasubahi idha ta nafas Quran surah 81 Ayat 18 Aku bersumpah Demi waktu subuh Kalau subuh sudah tiba Bersamaan dengan Nafas yang Allah berikan Kepada Anda Untuk mengawali hidup Bersama itulah Anda sudah punya Visi jangka panjang Sudah Anda siapkan Karena matahari pun Sudah membelah Kegelapan malam Sudah ada manfaat Tanaman-tanaman pepohonan Sudah mengeluarkan Oksigen ada manfaat Matahari Tumbuhan yang tidak dihisap Sudah punya visi Jangka panjang Mengeluarkan manfaat Saya Anda Anda kita yang dihisap Kenapa belum punya Visi jangka panjang Siapkan agendanya Setelah siap Bawa dengan imannya Dengan pancaran iman Respon pancaran Panggilan dari Allah Ya Merespon sesuatu Yang dipanggil dengan positif Disebut fajar namanya Di Quran itu ada Infajar Ada fajar Ada fujur Itulah sebabnya Subuh punya dua nama Subuh dan fajar Subuhnya rencana Planning dan visinya Fajarnya memberikan Kesan kepada kita Bawa itu dengan iman kita Tunaikan solat Minta dalam sujud Supaya Allah mudahkan Semua rencana-rencana kita Itulah sebabnya Saat datang fajar Disandingkan di Quran Kalimat fajar Dengan semua agenda kita Yang disebut dengan Quran Ada Al-Quran Ada Quran Beda Al-Quran dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Quran semua bacaan Dan agenda yang telah kita siapkan Saya tutup Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat ke-78 Aqimis salata Liduluki Shamsi Ila ghasak Laili Wa Quran Al-Fajri Inna Quran Al-Fajri Kana Mashhuda Hey khusus Salat subuh Kata Allah Bawa agendamu Bawa fisimu Minta sama Allah Supaya dimudahkan Ya Allah Saya akan ujian hari ini Mudahkan saya Saya ke depan Pengen jadi ini Lancarkan saya Lindungi saya Jauhkan dari mara bahaya Jauhkan dari orang-orang yang jahil Minta sama Allah Kata Allah Inna Quran Al-Fajri Kana Mashhuda Aku saksikan langsung Semua permintaan-permintaan Dari agenda itu Malaikat saksikan langsung Malaikat aminkan Dan aminnya malaikat Tidak politis Amin betul-betul Supaya dikabulkan Jelas? Jadi kalau sudah dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar Subuh nih Apa agendanya? Siapkan Jelas? Yang mana Terima kasih.